Cak Imin sebut ada doktrin aneh di NU Larang berkawan dengan PKS dan Wahabi Bakal calon wakil presiden atau Bacawa Pres Muhaymin Iskandar menyebut ada doktrin aneh dalam kadirasi Nadatul Ulama Doktrin tersebut berupa larangan kepada peserta pendidikan kadir penggerak Nadatul Ulama agar tidak berkawan dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan kelompok Wahabi Dalam PKPNU ada doktrin agak aneh Jangan pernah berkawan dengan PKS dan Wahabi Kata Cak Imin saat silaturahmi bersama pasangannya Anies Baswedan di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwalu, Banyumas, Jawa Tengah pada selasa 3 Oktober 2023 Untuk itu, sebelum memutuskan berpasangan dengan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengaku soal terlebih dahulu kepada Koordinator Nasional PKPNU Kiai C. Munim Pasalnya, PKS menjadi salah satu anggota koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang mengusung pasangan Anies Muhaymin Iskandar Makanya saya soan Kiai Munim bisa marah ini Kiai, saya izin mau berpasangan dengan Anies Bagaimana menurut jenengan? Kata Imin Namun, jawaban Kiai C. Munim di luar perkiraan dirinya Jawabannya kaget Saya orang yang pertama kali setuju Karena apa? Saya sudah tidak melihat lagi mana PKS, PKB, mana anggota koalisi Yang saya lihat koalisi baru ini membawa semangat perubahan Ujar C. Imin menurutkan jawaban Kiai C. Munim Dalam pertemuan itu kata C. Imin dirinya juga menanyakan bagaimana dengan kader-kader PKPNU yang lain Lalu, teman-teman PKPNU bagaimana? Beres Mereka akan saya jelaskan Saya sebagai ketua PKPNU terdepan untuk memenangkan Lanjut C. Imin Dalam kesempatan ini C. Imin juga sempat menyebut adanya pihak yang sempat menyinggung soal akronim dari pasangan Anies Muhyamin menjadi amin Jaga uhuan al-diah Biarkan ada yang iri Kita cuekin Lama-lama tidak laku sendiri Kata C. Imin Kata C. Imin